Salam Satu Hati Bapak Ibu, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat rubrik penilaian di Flashable Learning OKSW. Pertama, kita pilih tugas yang akan kita buat rubriknya. Di sini saya memilih tugas pengertian ethno-matematika. Pilih edit setting. Pilih create. Di bagian metode silahkan ubah menjadi rubrik. Pilih save and display. Ada dua pilihan. Yang pertama membuat grading dari template. Dan yang kedua adalah membuat sendiri. Saya pilih yang sebelah kiri. Silahkan Bapak Ibu beri nama rubriknya. Saya memberi nama rubrik satu. Boleh ditambahkan deskripsi. Dan di bagian ini, kita harus mencantumkan rubrik yang ingin kita buat. Sebagai contoh di sini, saya ingin memberi aspek tampilan dengan nilai. kurang cukup baik. Kemudian saya ingin mengedit nilainya. Di bagian kurang, saya beri satu poin. Di bagian cukup, saya beri dua poin. Dan di bagian baik, saya beri tiga poin. Kalau Bapak Ibu ingin menambahkan kriteria yang lain, Bapak Ibu bisa menambahkan di sini. Add kriteria. Dan silahkan ketikan di sini. Untuk level, juga sama. Bapak Ibu bisa menambahkan di sini. Kalau ingin menghapus, Bapak Ibu bisa menghapus. Dan kalau sudah sesuai, Bapak Ibu bisa memilih beberapa pilihan yang ada di bawah. Centang bagian yang Bapak Ibu inginkan. Kalau sudah sesuai, Bapak Ibu silahkan pilih save rubrik and make it ready. Rubrik Bapak Ibu sudah siap untuk digunakan. Kita coba. Saya pilih create. Ya, jadi rubrik yang baru saja saya buat sudah tertampil di sini. Terima kasih. Sampai jumpa di video ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.